Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke guys, jadi video kali ini Karena pas aku baca komentar di youtube itu Banyak banget yang request Kak, kapan part 10 nya di upload Kak, kapan part 10, part 10, dan part 10 Dan kali ini, di part 10 nya ini Mungkin aku bakal nyeritain dari awal Aku ketemu sama orang misterius itu ya guys Untuk yang baru pertama kali mampir di youtube aku Atau yang baru pertama kali nonton video Yuteno Pasti banyak banget yang bingung Karena belum nonton dari part 1 nya Dari awalannya ya guys Jadi, usahain kalian buat nonton dari part 1 nya dulu Lalu menuju ke part 10 nya ini Gitu ya guys, disini ada link part 1 Dan seterusnya kalian bisa liat channel aku Disitu aku upload part 1, part 2, part 3, dan seterusnya Nah, disini tuh untuk kalian yang gak paham Dari awalnya aku bakal ceritain Jadi dari awalnya itu, part 1 Ceritanya itu dimula pada saat Aku buat konten challenge Telepon Yuteno di jam 3 pagi ya guys Langsung aja kita bakal Jat si Yuteno Aku gak tau ini Yuteno asli ya pak Enggak ya guys Oke Halo Aku bilang hello M Yu Yuteno Aku bilang gitu ya guys Apakah Saat itu Kenapa aku buat telepon Yuteno Karena aku curiga guys Karena nomor yang aku telepon itu adalah nomor plus 62 Yang artinya itu warga Indonesia ya guys Padahal Yuteno itu aslinya dari luar negeri Jadi gak mungkin lah Ya Yuteno punya nomor plus 62 itu gak mungkin Jadi karena aku kepo Akhirnya aku chat guys Si Yutenonya itu Yang bener aja dong guys Malahan tuh bukan Yuteno Tapi malah orang Cogan-Cogan yang kalian bilang itu guys Oh my god Jadi awal mula aku bertemu Cogan Eh maksudnya awal mula aku bertemu Tria Misterius Atau orang Misterius lah itu Jadi guys Ceritanya tuh begini Pada saat aku Chat Yuteno Udah Chat-chat gitu Ngobrol-ngobrol Misterius lah Sama orang itu Orang itu bilang I see you I want to call you Seperti yang Biasanya Yuteno bilang kan Tiba-tiba Si orang itu Ngasih share lo Dia ngasih sebuah link Cuma aku buka ya Ini kayaknya google map sih guys Oh my god Dia ngasih share lo Dia tuh ngasih share lo Ke aku Ternyata tuh Yang di share lo Yuteno tuh Adalah suatu tempat Yang Sebenernya itu Nggak jauh-jauh banget Dari kota aku ya guys Sampailah kita suatu saat Aku Ajak kakakku Yang namanya Kak Fitri Pemilik channel 2N Official Untuk menuju tempat share lo Yuteno Karena nggak mungkin guys Kalau aku sendirian Kesana kan ya Soalnya aku juga pertama kali Menuju tempat tersebut Terus aku ajak Kak Fitri deh Sepi banget Ini nggak sepi banget Jalannya Ini udah belum malam banget loh guys Ini jam berapa ini Gitu Eh kita mundur aja Aku takut Mundur aja Mundur aja Mundur aja Mundur aja Mundur aja Eh Eh Dian deketin Dian deketin Gimana ini Mundur mundur Bisa kok bisa Mundur bisa Mundur Pek ke tempatnya Ini mobil aku Lurus kan Ini udah mau sampe Itu dihadang sama orang misterius Dan awal mula dari dihadang orang misterius Itu yang bikin sampai sekarang aku kepo Dengan siapa orang misterius tersebut ya guys Oh my god Aku nggak tau Aku kira tuh kayak orang mau nyebrang kan Tapi tiba-tiba orangnya itu mendekat Jadi kayak mendekat Mendekat bawa payung kan Soalnya pada saatnya tuh hujan Mendekat gitu Lalu aku sama Kak Fitri kaget dong Aku kira orang jahat Atau begal gitu Kan serem ya Habis itu aku puter balik Aku suruh puter balik Kak Fitri Kak Puter balik aja kak Dan disitu aku takut banget guys Judul aku takut banget Karena Aku takut dia tuh udah mau sampe Mobilku Terus ketok-ketok pintu kan aku takut ya guys Disitu aku menuju ke tempat Sandlocknya Yoteno pada siang hari guys Karena ide dari aku sendiri Dan banyak yang setuju dari kalian Karena aku juga kepo Jadi aku ke tempat itu pada siang hari Pada saat itu ya Aku santai aja sih guys Soalnya kan cuma siang hari ya Ya nggak Mungkin lah ada sosok-sosok menyeramkan lah ya Dan siang hari tuh aman-aman aja Setau aku ya guys Jadi ini rumah kosong gitu Oh my god guys Ternyata ini rumah kosong Kemarin tuh aku berhentinya Kan agak daerah sana gitu Jadi ini aku tepat di titik lokasi Yoteno nya guys Oh my god Ini bener-bener rumah kosong sih Aku nggak tau ini bekas apa Dia tuh ngasih titik lokasi nya disini Dan ini tuh kayak rumah Nggak berpenghuni gitu Kayak orang Nggak tau sih orang pake payung Pake jaket gitu Pada saat aku sampe sih tuh guys Ternyata itu adalah sebuah rumah tua Rumah tua yang udah tua banget gitu Nggak dihuni Catnya putih Dan aku juga kakek Ternyata tuh ada rumah tuanya guys Nggak cuma gudang atau apa gitu Tapi aku nggak masuk sampe dalem ya guys Karena aku juga takut Dan aku nggak tau itu pintunya digembok apa nggak Ternyata disamping titik Yoteno tuh juga ada lokasi rumah tua Dan ini menurutku lebih creepy Dari pada yang sampingnya tadi Yang kita kesana Tuh ini sampingnya pasti ada kayak gini guys Tapi titik lokasi Yoteno tuh antara rumah ini Atau rumah yang tadi aku turun tadi itu loh guys Disitu pas aku liat guys Disamping rumah tuanya itu juga ada rumah tua lagi Jadi ternyata guys Itu tuh bener-bener seluruh jalan itu rumah-rumah kosong gitu loh guys Rumah-rumah yang udah nggak dihuni Yang menemani Kak Armila Iya mah Jadi Kak Vili tuh takut banget Dia takut karena takut diikutin lah Takut kayak apalah gitu Soalnya kemarin tuh bener-bener misterius Dan nampakin dua kali ya guys Nah pada saat itu kita cuma di mobil-mobil gitu aja Sambil kita liat rumahnya Yoteno Disitu aku Disitu aku merasa santai aja sih guys Soalnya masih siang kan Masih siang Dan kayaknya nggak ada apa-apa gitu Ada seseorang yang berjaket hitam lagi nih Kayak aku pakai jaket hitam Tapi jaketnya bukan kayak gini ya guys Jaketnya tuh kayaknya kayak jaket hoodie gitu Nggak sih yang dipakai pria misteriusnya itu Dan orangnya itu pun berjalan dari gang belakang ya guys Jadi ini rumah kan Ini dia cuplikanya Ini merek banget Itu Nah ya seperti yang kemarin tuh Eh ya Oh yang kemarin di video bukan sih Eh janganlah adep kita ma Dia nggak adep kita Dia nggak adep kita Dia nggak adep kita Nah ya Dia tahu Dia tahu kalau aku rekaplikannya Orang itu berjalan dari gang samping rumah tua tersebut Dan dia tuh kayak mau nyebrang gitu guys Sebelum dia mau nyebrang Dia berhenti dulu Ke Dia berhenti dulu dan menatap mobil aku Itu cukup creepy sih bagi aku Karena Kayak akuat banget Tiba-tiba ada orang yang menatap tajam Dan dia kayak tahu maksud Aku itu di situ tuh ngapain gitu Iya Maksud aku ya Mengintai dia Oh my god guys Oke Ini jam 7 Artinya Habis isya gitu Oh my god Kita udah Berapa jam disini Dan kita belum mandi Dan akhirnya berlanjut Sampai malam hari Itu aku Buat challenge Buat bunyiin laku ding dong Karena Itu salah satu laku pemanggil Makhluk halus juga Kepercayaan orang-orang gitu Yaudah disitu aku bunyiin lagu Karena mamahku juga setuju Aku bunyiin Yaudah aku bunyiin ya guys Oke kita Buka dulu lagu ding dong Denger agak Gimana itu lo merinding-merinding Kita lo denger itu Ya emang Disitu Pas aku bunyiin Lagu ding dong Sebenarnya gak ada janggal sih Cuma Tiba-tiba Wah tadi kan ada pakir putih disitu Itu kok Yang sebelah kanan kok pakirnya buka ya Itu apa Kena angin atau Tiba-tiba ada pakir Tiba-tiba pakir dari rumah tua tersebut Menggeser sendiri ya guys Dan itu Cukup Mak teratap Tahu artinya mak teratap? Artinya adalah Mengagetkan Oh my god Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Oh my god Kita kasih flash dulu Kita kasih flash dulu Ata hitam hitam aja Mana itu? Kamu siapa? Kamu siapa? Tiba-tiba Ada seseorang berjegat hitam itu lagi Dan dia tiba-tiba disampingku guys Karena aku disetiran Dia disampingku ketok-ketok Dan aku kaget banget Jangan langsung aku noleh Langsung kek Oh my god Langsung kek aku benerannya Dia gak berani natap sih guys Cuma Di kamera tuh keliatan gelap banget Ya guys Patil Dia tuh jelas banget mukanya Pake masker Ya lumayan cogan sih Kayak cowok biasa pada umumnya gitu Kayaknya masih muda ya guys Dia cogan juga sih menurut aku Soalnya putih Terus Dia berponi gitu Kayak cogan pada umumnya Lalu Disitu dia tuh kayak Nyuruh aku buat pergi Untung ada lampunya Dia kayak terang gitu Eh Suara apa itu? Oh my god Oh my god Suara apa itu guys? Oh my god Oh my god guys Ini apa? Oh my god Oh my god nih Gila-gila ini apa sih? Ada tampalan Ada tampalan guys Eh ini gambar Yoteno dong Dan pas aku jat ke belakang itu Aku kaget banget guys Aku kaget banget Karena apa? Tiba-tiba ada lukisan Yoteno Itu yang Gambar Yoteno ya guys Nempel di belakang Mobil aku guys Dan pada saat itu Pas aku liat Lukisan Yoteno Nempel itu aku cukup kaget sih guys Dan aku langsung kayak Ngebatin kalo Wah ini bener sih Ini Yoteno Ulah tingkah Yoteno gitu Maksudnya Ulah tingkah Pria Mesa Tiusi itu Dan ini cukup ringan gitu Itu sih isinya Kamu siapa? Kamu siapa? Tunggu Oh my god Tunggu 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 ada siapa-siapa Pada saat aku dapat paket misalius itu Jujur aku kaget banget Karena kakakku, mamahku, dan lain-lain itu gak pesen paket guys Jadi tiba-tiba paketnya itu dateng gitu Sedepan rumah Dan pas aku tengok itu emang ada orang yang pake gini Pake hoodie, terus dia kayak gini Dia tuh kayak liatin aku dengan tajem gitu Kayak cuma nge-stuck gitu loh Kayak jadi patung, terus dia tuh natep aku Halo kak Fitri Ngapain saya omah orang telepon? Tuh baru aja pake jilbab ya Ini Aku tiba-tiba dapet kayak paket gitu Aku gak tau ini paket apa ya Kayak gini tuh Hah? Iya serembang Pada saat itu aku video kalau kak Fitri Ini karena aku pengen ngasih tau kak Fitri aja gitu Pengen ngasih tau kak Fitri Tentang apa ya Ini ada sebuah paket dikasih sama orang misterius gitu Terus aku juga ceritain ke kak Fitri Apa mungkin itu adalah sosok yang ngadang kita gitu Aku pengen nge-video call ya tino lagi Dan aku pengen tanya-tanya ke dia Apa bener dia itu orang yang saat Orang yang selalu nampakin diri Mondar-mandir pada saat aku 24 jam Di depan rumah dia Apakah dia orang pengirim paket? Apakah dia orang yang Ngehadang aku? Dan yang ketiga ini pas dia ngehadang aku ya guys Pas aku menuju tempat Sherlocknya Dan aku kirim semua oke Apakah ini paket Itu arti aku ceritain ke dia semua Aku ya dia Jadi unek-unekku semua aku kasih Siapa kamu? Atau tulisan guys? Oh my god Jangan ke rumah saya lagi Siapa kamu? Halo? Tunjukkan muka kamu sekarang Tunjukkan Halo? Sebenarnya kamu siapa? Please jawab pertanyaanku Anda bukan Yoteno kan? Ada hacker gitu Tiba-tiba ada tulisan Jangan ke rumah Jangan ke rumah saya lagi gitu tulisannya guys Dan itu aku cukup kaget Maksudnya apa guys? Kenapa Dia tuh gak mau ngebolehin aku Menuju rumahnya dia Padahal dia ngasih Sherlock gitu Hai guys Jadi ini aku samperin lagi Yang katanya tempat Yang katanya tempat Markas Yoteno Aku samperin jadi kayak gimana Dan pas aku kuliah tuh kayak gini guys Bener-bener Apa ya? Cuma Tanah gitu Sebut itu ada jalan setapak gitu loh guys Dan aku kepo Akhirnya aku berangkat lagi ke tempat Sherlock itu Dan menuju ke jalan setapak Disitu aku cukup kaget Karena bener-bener ada jalan setapak Dan aku gak berani Masuk ke jalan setapaknya ya guys Soalnya juga mau hujan Dan aku takut kayak ada orang jahat gitu Karena sepi banget Yang bener-bener Selisirnya kayak gimana Mudah-mudahan terus gitu orangnya Terus ngeliatin rumahmu terus Aku lagi lupiah Tiba banget temanku nelpon Pas aku membuat konten Terus temanku tuh juga bilang Kalau ada orang yang Mengintai depan rumahku jam 2 pagi Soalnya dia tuh liatnya pas jam 2 pagi Oh bener Oh my god Jadi aku kaget Karena aku gak liat belakang Tiba-tiba orang itu Ngehadupin video call-nya Menuju arah aku Jadi aku kaget Loh kok itu aku Terus aku belak kesana Eh bener dong Orangnya belakang Aku kejar liat kesampean guys Aku gak tau itu orang Atau orang jadi-jadian Atau Robert ya guys Soalnya jalannya cepet banget Aku kejar selalu menghilang terus guys Siapa anda cepat Pada saat itu Aku nyuruh dia buka masker Kenapa? Karena aku yakin kalian pada kipo sama wajahnya Apalagi kalian yang tiba-tiba itu bilang kaku Kalau kak itu pasti cogan Pasti cogan gitu Jadi aku suruh buat buka masker Dan pas dia buka masker Dia malah lari Itu parah banget sih Aku udah detekan loh guys Pas dia buka masker Oke guys Jadi seperti itu Dari part 1 sampai part 9 Reaction dan runtutan ceritanya Buat kalian yang belum nonton dari part 1 Kalian bisa nonton video ini Karena biar kalian lebih paham lah Mungkin pada suatu saat Nanti aku juga buat part 11 Karena kalian harus stay tune terus ya guys Oke? Oke guys Jadi seperti itu ya Kalau kalian pengen tau muka yang lebih jelas Ini aku Ada screenshot-an sedikit-sedikit Tentang muka dia yang udah kusum Dan udah aku remi ini Aku perjelas Aku hadirin Oke? Oke? Oke guys Mungkin sampai sih dulu videonya Makasih yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Dan tunggu part 11-nya Aku beri kalian secepatnya Kalau aku udah ready part 11-nya Thank you for watching Dadah